di hari yang sama aku disuruh cek sama dokter yang suar disuruh cek lantri cek semua ya dari torch, torch itu menyangkut rubela, toksol terus juga banyak lah gitu untuk mengetahui ada infeksi apa di dalam badan aku gitu selanjutnya cek lepet tanggal 20 Juli baru ketahuan hasilnya dan ternyata disitu hasilnya seperti ini guys positive toksol sebenernya niat saya share ke medsos itu bukan untuk bagaimana saya merasakan apa yang saya rasakan sekarang mungkin lebih kepada apa yang sudah saya lakukan kemarin untuk bisa akhirnya membuat saya lebih tenang uring-uringan itu di awal-awal pas tau aku ternyata memang IGG nya tuh tinggi gitu jadi ya istilahnya toksonya tinggi gitu lah, toksonya tinggi itu aku uring-uringan tapi dari situ sih aku gak pernah cerah apapun tentang aku punya tokso apa segala macam dengan apa yang sudah aku lakuin selama ini yang akhirnya bisa menenangkan aku dan suami dan setelah kami tenang akhirnya kita mikir kayaknya kita dapat ini kita harus kasih sesuatu istilahnya apa yang kita dapat biar teman-teman minimal calon-calon ibu ataupun yang bakal jadi ibu yang memang sudah memperkenalkan untuk punya anak bisa tahu langkah-langkah apa yang setidaknya membuat mereka nanti lebih aman untuk kehamilannya gitu iya sempat stres karena kan kita sumber informasi paling utama yang awal kita tahu itu kan hanya dari Google ya jadi setiap setiap kali maksudnya pas tahu hasil tes darah itu positif tokso langsung cari tahu apa itu tokso dan segala macam itu kan menyeramkan sekali gitu walaupun memang bukan ahlinya kan keser kan si Google itu kan hanya informasi umum lah tapi pas kita baca tuh yang sempat ini gimana ya maksudnya anak kita bakal begini dan ntar gimana 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 jadi ya sempat worry banget dan akhirnya kita memutuskan untuk yaudahlah gak apa-apa kita cross check aja cross check yang benar-benar jadi tahu maksudnya ahlinya ahli virusnya karena kita ke Singapura kemarin cari tahu dan segala macam ya dia bilang no worry lah gak ada perawatan apapun jadi sebenernya gini hasil check labnya itu sebenernya di dokter Indonesia pun sendiri sudah bilang sama aku gak usah worry karena high avidity istilahnya tuh kayak kekebalan tubuhnya itu sudah melawan si virusnya itu untuk tidur gitu aku ibunya iya jadi karena memang high avidity nya tinggi jadi gak perlu takut kalau misalkan virus itu akan terkena kepada janin dan memang dilihat kalau memang tokso ini sudah ada jauh sebelum aku hamil yang ditakutkan adalah ketika kita hamil kita kena tokso gitu tapi bukan bukan pas lagi pas lagi udah kena tokso terus tiba-tiba hamil ya itu kalau kata dokter yang aku tahu dia bilang no worry pokoknya jangan jangan khawatir kehamilan kamu tuh baik-baik aja kita di cek sama dia melalui USG di cek terus hasilnya ternyata dia berkembang dari waktu pas lagi terakhir cek di Jakarta ini berkembang udah segede ini yang di Jakarta ada tuh di bukunya aku lupa jadi dari yang biji kacang dia udah mulai berkembang dia bilang it's okay gak masalah kok dengan itu dia berkembang terus bentuknya juga bagus dia bilang dia lanjut two we we Terima kasih telah menonton!